Intro Oke, ambil nafas dulu sebentar, materinya banyak hari ini Wisdom Kepijaksanaan Abundance of knowledge does not teach men to be wise Jadi, banyaknya pengetahuan tidak akan mengajari orang untuk bijaksana Nah, ini kritik pada kita yang hanya maunya mengoleksi pengetahuan Keponya luar biasa Tapi hidupnya tidak jadi lebih baik Mengoleksi pengetahuan Tapi pengetahuan itu hanya jadi ingatan di kepalanya yang tidak manfaat Tidak mengefek pada kebaikan hidupnya Jadi, banyaknya pengetahuan Tidak serta-merta membuat orang jadi bijaksana Tidak harus kamu kaget kalau ada orang yang apa saja ngerti Ditanya apa saja bisa jawab Belum Dia bijaksana kalau Apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia tahu Melahirkan hikmah, kebijaksanaan dalam kehidupannya Itu baru disebut orang bijaksana Kalau hanya tahu saja belum disebut bijaksana Karena kalau sekedar tahu Anak kecil juga bisa menghafalkan teori-teori Menghafalkan konsep-konsep Kemudian disampaikan ulang Oke Jadi, tidak sekedar tahu Yang kedua Those who love wisdom must investigate many things Orang yang cinta kebijaksanaan Berarti para filosof Itu bukan orang yang hanya ikut saja Apa yang ada di sekelilingnya Tapi juga investigate Dia meneliti Dia juga menyelami banyak hal Jadi Filosof itu tidak cuma Membaca dari luar Tapi juga menyelami ke dalam Jadi Those who love wisdom must investigate many things Harus menginvestigasi banyak hal Oke, itu sama Di bawah juga ada Those who love wisdom must investigate many things Apa yang dilakukan Applicant for wisdom Do what I have done Orang yang menjalankan kebijaksanaan Pasti melakukan apa yang sudah aku lakukan Apa yang aku lakukan Inquire within Apa yang diinvestigasi pertama-tama Menginvestigasi diri sendiri Membaca menyelami diri kita sendiri Hasilnya apa? Itu kalimat terakhir People ought to know themselves Orang harus tahu tentang dirinya Tapi pada akhirnya yang akan dia simpulkan adalah I am as I am not Aku ternyata bukan aku Jadi kalau kita menyelami diri Ketemunya biasanya Aku yang bukan aku Kenapa? Karena kita itu biasanya menganggap diri kita itu Bla 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 Tapi begitu kita selami Ternyata tidak begitu Jadi I am as I am not Oh ini termasuk oposisi tadi Jadi ternyata aku itu bukan aku Kamu menganggap dirimu bijaksana Kamu menganggap dirimu mahasiswa yang tekun Yang rajin Prospek ke depan cerah Itu begitu kamu selami dirimu Ternyata tidak begitu pak Baru sadar saya Ternyata saya selama ini kegeeran pak Tak anggap aku itu penting gitu Ternyata sama sekali enggak Tak anggap teman-teman itu Kalau muji-muji saya itu benar-benar muji Ternyata basa-basi Tiap ketemu kok bilangnya Wah tambah ganteng aja Ternyata basa-basi pak Saya baru sadar sekarang Nah itu I am as I am not Dari mana kesimpulan itu muncul Inquire within tadi Kita menelaah ke dalam diri Dan itulah yang dilakukan seorang filosof Yang love wisdom Yang tidak sekedar mengoleksi pengetahuan Jadi jangan cuma mengoleksi pengetahuan Tapi bacalah Apa yang dibaca dirimu sendiri Kalau sudah membaca diri Apa yang ditemukan I am as I am not Ternyata aku ini bukan aku Itu maknanya luas sebenarnya I am as I am not Kalau masuk ke dunia sufi nanti jadi beda lagi I am as I am not itu Jadi ternyata aku ini bukan aku Aku yang dulu bukan aku yang sekarang Lagumu kan itu Terus Dilanjutkan Tentang kebijaksanaan lagi Dog bark at what they don't understand Ini nyendir luar biasa Anjing itu menggonggong pada apa yang tidak mereka mengerti Berarti apa Orang itu semakin banyak ngomong menunjukkan dia tidak paham Kalau sudah paham ya diem Biasanya begitu Jadi kalau orang sibuk bahas sesuatu Apalagi sambil menyalah-nyalahkan yang lain tentang sesuatu itu Biasanya dia belum paham Belum yakin benar dengan pandangannya Dog bark at what they don't understand Jadi Anjing itu kan begitu Kalau ada orang lewat yang dia tidak tahu Dia curiga kan terus Dia menggonggong Pada apa yang tidak dia paham Makanya kalian Ayo dikurangi menggonggongnya Ya Jadi Kenapa Ayo menunjukkan kita belum paham Jadi jangan terlalu banyak menggonggong Kita sibuknya pada Yang tidak kita pahami Oke Nasihat yang selanjutnya It's not too late to seek a newer world Masih Belum terlambat untuk mencari dunia yang baru Hidup ini hakikatnya perubahan Kekurangan kita banyak ya pasti Ayo kita perbaiki kita bangun dunia yang baru Masih belum terlambat Tidak ada kata terlambat Kita untuk membangun dunia yang baru Meskipun pemilu sudah selesai Menteri sudah dipilih Tidak apa-apa Sudah yang jalan Biar jalan Kita bangun dunia yang baru Dan yang terakhir Kuncinya Untuk bisa membangun dunia yang baru Apa? Kesadaran Kenapa kesadaran? Karena Other men are unaware of what they do When they are awake Just as they are forgetful of what they do when they are asleep Banyak orang tidak sadar Apa yang mereka lakukan saat sadar Sebagaimana mereka lupa apa yang mereka lakukan saat tidur Hidup kita ternyata sering tidak sadar Tidak sadar itu berarti melakukan sesuatu Tanpa pertimbangan-pertimbangan Tanpa disadari Biasanya ini karena rutinitas-rutinitas Karena tekanan masyarakat sekitar Macem-macem Yang kita jalan begitu saja Tidak reflektif Tanpa ada kesadaran Maka Kalau kita tidak sadar Ya kita susah membangun dunia yang baru Jadi Syarat pertama Kesadaran Pengetahuan saja belum cukup Harus ada kesadaran Selamat menikmati